Anak Harimau Jilid 10. Ia tak berani berayal lebih jauh, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, ia segera kabur menuju ke arah dusun tersebut, badannya meluncur bagaikan segulung asap saja. Ketika hampir mencapai di depan dusun pemuda itu berpaling sekejap. Diam-diam ia menjadi gembira sebab pasukan dari Wilimpeo belum munculnya dari hutan tadi. Tapi setelah ia berpaling kembali memandang ke depan, pemuda itu segera menghentikan perjalanannya dan berdiri tertegun, ternyata di depannya terbentang sebuah sungai besar yang lebarnya mencapai 10 kaki lebih. Dengan gelisah ia berpaling kembali, untung pasukan dari Wilimpeo belum menyusul sampai di situ, ia pikir masih punya waktu untuk mencapai perahu, maka dengan cepat ditelusurinya sungai tersebut. Tapi dengan cepat ia menjadi putus asa, arus sungai kelewat deras, jangan lagi perahu, bayangannya saja tidak dijumpai. Dengan putus asa dia menelusuri tepi sungai, makin ke depan sungai tersebut menikung semakin ke dalam, daerah tikungan tadi merupakan sebuah tanah perbukitan. Mendadak ia mendengar suara ringkikan kuda berkumandang datang, Lansi Giyok amat terperanjat dan cepat berpaling, apa yang kemudian terlihat segera membuat keringat dingin bercucuran. Rupanya beberapa ekor kuda sedang berlarian menelusuri tepi sungai menuju ke arahnya, sedang lelaki kekari yang berada di punggung kuda dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi tepi seberang sungai. Tak terlukiskan rasa terkejut Lansi Giyok, ia membalikan badan dan segera melarikan diri. Tapi belum berapa langkah, dari seputar hutan di tanah gundukan depan muncul pula beberapa puluh ekor kuda. Lansi Giyok tahu keadaan bakal runyam, ini berarti pantai sungai tak mungkin bisa dipakai untuk menyembunyikan diri lagi, secepatnya ia kembali ke pesisir dan menyelusuri air, ia kabur ke sebelah kanan sungai tersebut. Dalam pelarian tersebut, tiba-tiba Lansi Giyok menemukan sebuah sampan kecil yang tergeletak di tepi pesisir, pemuda itu bagaikan menemukan bintang penolong saja segera berlarian menuju ke arah situ. Tapi, ia segera kecewa setelah dekat dengan perahu tadi, ternyata perahu yang nampak utuh dari luar, dasarnya sudah jebol dan berantakan. Pada saat itulah, dari depan situ bergema lagi suara ringkikan kuda bersamaan itu juga dari kejauhan situ berkumandang suara derap kaki kuda yang amat keras. Lansi Giyok benar-benar amat gugup, bila ia sampai tersusul saat ini, jelas tiada alasan yang dapat digunakan, satu-satunya jalan hanya bertarung sampai titik darah penghabisan. Menyaksikan arus sungai yang begitu deras, ia teringat kembali ilmu berenang yang belum sempat dipelajari, tak tahan lagi pikirnya setelah menghela nafas. Betapa senangnya bila ilmu berenangku kuasai, saat ini mungkin aku sudah tiba di dusun pantai seberang. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, sekali lagi terdengar suara ringkikan panjang yang bergema dari tempat tak jauh dari situ. Lansi Giyok amat terkejut, tanpa disadari ia merabah senjata gurdi emas Chin Kim Kong Luan Jui yang melilit, di pinggangnya. Dalam pada itu suara ringkikan kuda sudah semakin mendekat, suara tersebut bergema pula dari kiri dan kanan tubuhnya. Sekarang Lansi Giyok berada dalam posisi yang berbahaya sekali, tak terlukiskan rasa gelisah hatinya, biar dia tahu perahu bobrok itu tak mungkin bisa dipakai untuk bersembunyi, namun terdersak oleh keadaan mau tak mau dia menerobos juga ke dalam perahu bobrok itu. Pada saat Lansi Giyok baru saja melompat naik ke atas perahu bobrok dan menyembunyikan diri, suara derap kaki kuda yang amat gencar telah bergema datang dari sisi sebelah kanan. Menyusul kemudian beberapa ekor kuda berlarian mendekat bagaikan gemuruh angin puyuh. Lansi Giyok menahan napas sebisa mungkin, hatinya berdebar keras, diam-diam ia bersyukur karena tempat persembunyiannya tidak sampai ketahuan. Suara bentakan-bentakan keras bergema kemudian, agaknya pasukan yang datang dari sebelah kiri telah berpapasan dengan pasukan yang telah datang dari sebelah kanan, kemudian berhenti tak jauh dari kapal bobrok itu berada. Mendadak terdengar seseorang menegur dengan suara yang serak dan tua. Apakah kalian telah melihat Sao Po Chu? Diam-diam lansi Giyok terkesiap, ia mengenali suara tersebut sebagai suaranya B. Xiong Pak, manusia yang mempunyai banyak akal muslihat. Lapor Chong Kuan beberapa orang lelaki itu segera menjawab dengan hormat. Hamba sekalian tidak melihatnya. Diam-diam lansi Giyok merasa keheranan juga, pikirnya. Aneh, mengapa B. Xiong Pak bisa memimpin pasukan untuk melakukan pengejaran? Karena dorongan rasa ingin tahunya, ia segera mengintip dari celah-celah perahu bobrok itu. B. Xiong Pak yang duduk di punggung kuda tampak sedang berkerut kening dengan wajah resah, sorot matanya yang tiada hentinya dialihkan ke pantai seberang sungai tersebut. Paras muka belasan lelaki berbaju kuning pun kelihatan amat serius, mereka memegang tali les kuda masing-masing dengan kencang, sementara peluh membasahi tubuh-tubuh mereka maupun tubuh kuda-kuda tersebut. Sementara itu dari arah pantai berkumandang kembali suara derap kaki kuda yang sangat ramai. Seorang lelaki yang berada di sisi B. Xiong Pak segera berpaling dan memandang sekejap ke arah pantai, kemudian serunya dengan nada gelisah. Congkoan, Nona telah datang. Mendengar Ohlicu telah tiba pula di tempat kejadian, Lansi Giok merasakan hatinya semakin tegang. B. Xiong Pak segera mencemplak kudanya dengan memimpin puluhan anak buahnya maju menyongsong ke tepi sungai. Derap kaki kuda dan suara ringkikan kuda yang ramai akhirnya berhenti di belakang perahu bobrok persis di sisi pesisir sungai, debu dan pasir tampak berterbangan memenuhi angkasa. Menyusul kemudian seekor kuda merah yang tinggi besar muncul pula di tempat tersebut. Lansi Giok yang mengintip keluar kembali merasakan tubuhnya gemetar keras, ternyata orang yang duduk di atas kuda merah yang tinggi besar itu tak lain adalah Ohlicu. Paras muka Ohlicu telah basah oleh air mata, matanya merah membengkak, rambutnya sedikit kusut dan cahaya mukanya hampir pudar. Dengan pandangan metu gelisah bercampur cemas dia menengok sekejap ke arah pantai seberang, lalu kepada B. Xiong Pak yang menyongsong kedatangannya, ia bertanya cemas. Apakah kalian tidak menemukannya? Di kedua belah pesisir sungai sama sekali tidak dijumpai bayangan tubuh dari Sao Pochu jawab B. Xiong Pak. Sekali lagi air mata Ohlicu jatuh bercucuran, ia menutupi muka sendiri dan berkata sambil menangis terseduh-seduh. Sebenarnya ia tak pandai menunggang kuda, akulah yang memaksanya naik, apa mau dikata kuda tua itu kaget. Lelaki kekar berkuda hitam yang tampaknya komandan dari pasukan tersebut segera berkata dengan hormat. Kuda tua itu sudah berhenti di tanah lapang, sekujur badannya telah basah oleh keringat darah rupanya sudah kehabisan tenaga, ini menunjukkan kalau binatang tersebut telah berlari kencang sepanjang jalan, bila Sao Pochu memang tak pandai menunggang kuda, bisa jadi ia sudah terjatuh di tengah jalan. B. Xiong Pak segera melototkan matanya bulat-bulat, serunya dengan suara dalam. Penaga dalam yang Sao Pochu miliki amat sempurna, bagaimana mungkin ia bisa terjatuh dari kuda? Tidak sampai B. Xiong Pak menyelesaikan kata-katanya, sambil menangis Ohlicu sudah mengomel. Semuanya ini kaulah yang salah, mengapa sewaktu aku datang ke tempatmu semalam kau tidak mengatakan kalau Pochu sudah menurunkan perintah bahwa setiap orang dilarang keluar benteng, bila di dalam benteng ada urusan harus dirundingkan dulu dengan Sao Pochu tanda tanya. Sambil berkata, dia menangis tiada hentinya, seolah-olah seorang kanak-kanak yang kehilangan mainan kesayangannya. Dengan wajah menyesal dan murung B. Xiong Pak menjawab, Ya memang hambalah yang teledor serta tidak berpikir sempurna, tidak kusang kalau Pochu sama sekali tidak memberi kabar kepada Nona serta Sao Pochu ketika hendak berangkat, coba kalau hamba tidak mendengar suara tampik sorak pagi tadi sehingga segera mengutus orang untuk mencari berita, mungkin hingga sekarang pun belum ku ketahui kalau Nona dan Sao Pochu telah berpesiar ke pantai telaga. Apa pula gunanya kau menyusul sampai di sini kembali oh licu menangis terseduh-seduh, coba kalau kau bertindak cepat semalam dengan menurunkan perintah itu ke semua penjaga pintu benteng, hari ini kami tak akan bisa keluar dan tak mungkin akan terjadi peristiwa di luar dugaan seperti ini. Ya, kesemuanya ini memang kesalahan hamba B. Xiong Pak mengangguk berulang kali, hamba memang pantas mati, hamba memang pantas mati, sekembalinya lo Pochu nanti, hamba memang tentu akan minta hukuman sendiri. Setelah berhenti sejenak, serta memandang sekejap semua orang yang berada di seputar tempat itu, dengan nada menghibur dia berkata lagi. Walaupun kita sudah mengerahkan kekuatan sedemikian besar pun belum berhasil juga menemukan kembali Sao Pochu, itu berarti besar kemungkinannya Sao Pochu telah diculik oleh si kakek berjubah kuning. Tapi nona tak usah khawatir, Sao Pochu berbakat bagus dan berwajah cerah, sekalipun menghadapi bencana, semua bencana akan berubah menjadi rejeki, biar sekarang agak tersiksa dan menderita, toh akhirnya akan kembali juga ke Wilempeo dengan selamat. Dalam suasana gelisah bercampur marah mana ada niat dari Ohlicu untuk mendengarkan obrolannya, dengan cepat ia menurunkan kembali tangannya dari atas wajah, lalu sambil melotot ke arah Besyongpak bentaknya. Obrolan busuk siapa yang mau mendengarkan ucapanmu itu, HMM bencana bisa berubah jadi rejeki orangnya di mana sekarang? Pokoknya bila tidak kau temukan kembali Lansi Giyok hari ini, kau sendiri pun tak usah kembali ke Wilempeo. Sambil berkata ia segera mencemplak kembali kudanya dan melarikan binatang tersebut meninggalkan tempat tersebut. Besyongpak termangu melihat kemarahan nonanya, tanpa terasa teriaknya keras-keras. Nona tunggu dulu, Nona, tunggu dulu hati-hati kalau sampai terjatuh dari kuda. Sembari berteriak, dengan gugup dia melarikan pula kudanya untuk menyusul dari belakang. Kawanan lelaki lainnya serentak membentak dan melarikan kuda masing-masing dalam waktu singkat kedua tiga puluhan kuda tersebut telah berlalu semua mengikuti di belakang Ohlicu. Lansi Giyok menghembuskan napas panjang, perasaan tegang yang sempat mencekam perasaannya kini pun berkurang, diam-diam ia melompat keluar dari perahu. Sepanjang pesisir dijumpainya penuh dengan bekas kaki kuda, melihat itu dia baru mengerti apa sebabnya Ohlicu tidak mengirim orang untuk memeriksa perahu bobrok tersebut. Agaknya perahu itu kelewat bobrok dan mustahil bisa dipakai untuk bersembunyi, ditambah pula seputar pesisir sudah penuh dengan bekas telapak kaki kuda. Dia mengira pasukan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di sana. Apalagi Bae Songpak serta Ohlicu pada hakikatnya tidak mengetahui kalau dia berniat melarikan diri. Sedang maksud Oh Tin San suami istri pergi tanpa pamit semalam, di mana dia hanya memberitahukan kepada Bae Songpak dan melarangnya memberitahukan kepada Ohlicu jelas hal ini untuk mencegah putrinya pergi keluar, dan tentu saja takut kalau dia menggunakan kesempatan tersebut melarikan diri. Kalau didengar berdasarkan pembicaraan Bae Songpak dengan Ohlicu, ia yakin kedua orang tersebut masih belum mengetahui asal-usulnya yang sesungguhnya, dia pun percaya Oh Tin San tak berakal membicarakan rahasia tentang kotak kecil tersebut dengan mereka. Kelancaran yang diperolehnya dalam usaha melarikan diri kali ini benar-benar berkembang di luar dugaan, apa yang direncanakan semalam boleh dibilang semuanya tidak berguna, karena tak satupun yang terpakai saat ini. Berpikir sampai ke situ, tanpa terasa ia menggelengkan kepalanya sambil tertawa, pikirnya. Yee aaa, siapa yang bisa menduga perubahan yang bakal terjadi di dunia ini? Lah berjalan menuju ke pantai depan sana dan mendongakan kepalanya, udara amat bersih, di kejauhan sana hanya kedengaran suara derap kaki kuda yang makin menjauh. Dengan cepat pemuda itu menelusuri pantai menuju ke arah timur laut, sebelum malam tiba dia harus sudah tiba di rumah kediaman bibiwanya. Sementara itu matahari sudah tenggelam di langit barat lansi giyok merasa lapar, dahaga, gelisah pula, kalau dapat dia ingin secepatnya tiba di rumah kediaman bibinya. Sesudah menembusi hutan dan mendaki sebuah bukit kecil, dari kejauhan sana mulai nampak tanggul telagawan yang oh. Lansi giyok percepat langkahnya menuju ke muka. Dari puncak bukit kecil, ia saksikan di bawah lembah sana masih nampak puluhan ekor kuda mondar mandir melakukan pencarian, pada dermaga telaga tiga buah kapal perang berlabuh di situ. Lansi giyok tak berani meneruskan perjalanannya, terpaksa dia harus berhenti di situ dan menunggu sampai kapal-kapal perang dari Willing Teo tersebut berlalu sebelum meneruskan perjalanannya. Senja lewat, malam hari pun tiba, suasana remang-remang telah mulai menyelimuti seluruh angkasa. Cahaya lentera mulai berkelap-kelip di arah dusun nelayan sana. Di atas ketiga kapal perang pun telah dikerak naik sembilan buah lentera besar berwarna merah. Beberapa saat kemudian di tengah kegelapan yang mulai mencekam seluruh angkasa, lamat-lamat kedengaran suara orang menghardik dan ringgikan kuda. Lansi giyok tahu, pihak Willing Teo sudah mulai menarik pasukannya kembali ke kapal, oleh sebab itu dia pun membayangkan kembali keadaan Ohli Cuntah. Bagaimanakah perasaan perempuan itu kinilah teringat pula cinta kasih serta perhatian dari Ohli Cuntah terhadapnya selama berapa hari belakangan ini, terutama sekali usahanya untuk mencarikan obat penawar racun baginya, tentu saja ia tak dapat berpeluk tangan belaka terhadap cinta kasihnya itu. Ia terbayang pula bagaimana Ohli Cuntah menangis karena sedih dan gelisah, kesemuanya ini membuat hatinya terharu, betul ia tidak terlalu menyukainya, tapi perhatian dan kasih sayangnya tak mungkin bisa dilupakan dengan begitu saja. Diam-diam ia bersumpah di dalam hati, bila di kemudian hari Ohli Cuntah membutuhkan sesuatu kepadanya, ia bersedia mengawalkan permintaannya demi membayar semua kebaikannya selama ini. Namun permintaan mana tidak termasuk memperistri dirinya, sebab di kemudian hari dia ingin mempersunting Enciciannya sebagai istri, sekalipun ia tidak tahu apakah Encician mencintainya atau tidak. Teringat kembali Enciciannya, Lansi Giok segera mengerahkan kembali ilmu meringankan tubuhnya dan menuruni bukit tersebut dengan cepat. Ia dapat melihat kesembilan lentera merah di arah telaga sudah mulai bergerak pelan-pelan, agaknya kapal perang dari Willing P.O.O. tersebut sudah mulai berangkat pulang. Dengan perasaan legalan si Giok mempercepat langkahnya berlarian di tengah kegelapan. Berapa waktu kemudian, ia telah tiba di belakang dusun kecil tempat kediaman bibiwannya, suasana dalam dusun itu amat ening, cuma satu dua buah rumah saja yang masih bersinar. Sampai di situ, mau tak maulan si Giok harus meningkatkan kewaspadaannya, lama sekali ia berdiri tegak sambil memperhatikan keadaan di sekitar situ adakah sesuatu yang mencurigakan, kemudian pelan-pelan ia baru menuju ke rumah kediaman bibiwannya. Waktu itu udara sangat gelap, tiada rembulan, hanya beberapa biji bintang yang berkelipan, angin malam yang berhembus lewat membawa suara deburan ombak dari tanggul telaga. Dalam perjalanan, ia saksikan cahaya lentera dalam kamar enciciannya masih terang-benderang, dia keheranan, semalam ini mengapa enciciannya belum juga tidur padahal biasanya sudah naik ke atas pembaringannya. Dengan meningkatkan kewaspadaannya dia maju terus ke depan, sementara telinganya dipasang lebar-lebar, namun betapa terkejutnya dia setelah mendengar suara isak tangis dari enciciannya yang lamat-lamat bergema datang dari kamar tidurnya. Dengan perasaan terkejut dia melejit ke udara dan segera melayang masuk ke dalam pekarangan. Baru saja kakinya menempel di atas tanah. Mendadak dari dalam kamar tak bersinar di sisi kamar enciciannya bergema suara teguran yang lembut. Anak giyokah yang datang? Seperti anak yatim piatu yang tiba-tiba mendengar suara panggilan ibunya, air mati segera bercucuran membasai wajah lansi giyok, namun ia tetap menjaga kewaspadaannya terhadap keadaan lingkungan, setelah memanggil bibi dengan lirih, ia menerjang masuk ke arah jendela. Jendela belakang terbuka dan wajah bibinya muncul dari balik tirai, dipandangnya lansi giyok dengan terkejut lalu bisiknya. Ayo cepat masuk! Sambil berusaha keras mengendalikan rasa pedih di dalam hatinya, lansi giyok melompat terus masuk ke dalam ruangan, sedang bibi wan melirik sekejap ke sekeliling halaman dengan seksama, kemudian cepat-cepat menutup kembali daun jendelanya. Anak giyok apakah selama beberapa hari ini kau tidak kembali ke kuburan kuno? Lansi giyok segera menubruk ke dalam pangkuan bibinya dan menangis terseduh, tapi hanya sebentar saja karena dengan cepat isak tangisnya berubah menjadi sesengguhkan belaka. Tampaknya bibi wan sudah merasakan firasat jelek, dengan gelisah ia bertanya, Anak giyok, di mana ayahmu? Lama sekali lansi giyok sesengguhkan sebelum sahutnya amat pedih, ayah telah dibunuh orang. Untuk sesaat suasana dalam ruangan menjadi hening, dengan jelas lansi giyok dapat mendengar debaran jantung bibi wan yang semakin bertambah kencang. Cahaya api berkilat, ruangan segera menjadi terang-benderang. Ketika lansi giyok berpaling, dilihatnya enci cian sedang menyulut sebuah lentera dengan wajah gugup, di bawah sinar lentera, terlihat jelas wajah ciu siau cian basah oleh air mata, sepasang matanya merah membengkat. Agaknya paling tidak ia sudah menangis setengah harian lamanya. Ketika ia berpaling lagi ke arah bibi wan, tampak wajah bibinya pucat pias, keningnya berkerut dan dua baris air mat mengalir keluar membasai bibirnya yang gemetar. Dengan pandangan kosong ia mengawasi sudut ruangan, agaknya sedang merenungkan sesuatu. Lansi giyok tahu bibi wan sedang amat sedih saat itu, tanpa terasa serunya sambil menangis. Oh oh titik bibi bibi. Tanda petik. Tiada hentinya dia menggoyang-goyangkan lengan bibi wannya. Bibi wan menyek air matanya dengan ujung baju, kemudian berkata lagi agak sesenggukan. Aku telah memperingatkan kepadanya, kalau toh barang tersebut tak berguna, lebih baik dikembalikan secepatnya daripada memancing datangnya bibit bencana. Ketika berbicara, butiran air matu kembali jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Mendengar perkataan tersebut, Lansi giyok segera menarik kesimpulan kalau hubungan antara bibi wan dengan ayahnya pasti luar biasa, karena itu sekali lagi dia berseru. Oh oh bibi. Anak giyok, duduklah, kata bibi wan sambil mengawasi wajah Lansi giyok yang basah oleh air mata, beritahu kepada bibi, siapakah musuh besar kita. Ketika anak giyok pulang tempoh hari ayah telah meninggal dunia. Secara ringkas dia pun menceritakan kembali semua peristiwa yang disaksikan maupun dialaminya dalam kuburan kuno tempoh hari. Bibi wan serta enci cian masing-masing duduk di kursi bulat dan mendengarkan penuturan tersebut dengan seksama. Cerita Lansi giyok sangat jelas, terutama mengenai dandanan, potongan wajah serta ciri khas dari lima manusia cacat dari tiga telaga. Sewaktu bercerita tentang si kakek berjubah kuning, bersinar terang sepasang metu bibi wan, tanpa terasa ia berbisik lirih. Apakah di antara alis metu kakek berjubah kuning itu terdapat sebuah tahil alat merah? Lansi giyok termenung sebentar, kemudian menjeleng. Anak giyok tidak memperhatikan soal ini. Bibi wan berkerut kening lalu manggut-manggut, pertanda dia diminta melanjutkan ceritanya. Sewaktu Lansi giyok bercerita tentang si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan menangisi jenazah lalu bagaimana mencuri pedang dan sebagainya, kembali bibi wan menukas. Menilai seseorang jangan berdasarkan wajah saja, tapi jangan pula dinilai dari sikapnya dan caranya berbicara manis, biarpun kaum laknat pandai berbicara, toh akhirnya bakal salah berbicara juga. Asal kau bersedia memperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk mengetahui baik tidaknya seseorang, seperti manusia bangsa Oh Tinsan, kenyataannya kau dapat dikibuli. Dengan begitu mudah hal ini membuktikan kalau pikiranmu tersumbat waktu itu karena kesedihan yang berlebihan. Kemudian sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan, untung saja kau mudah dikibuli ketika itu coba kalau. Tidak, mungkin kita tak akan bisa berjumpa muka lagi. Lansi giyok mengiakan dengan wajah jengah, ia pun melanjutkan kembali ceritanya. Tad kala bibi wan mendengar Lansi giyok mencurigai si naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng sebagai otak dari kelima manusia cacat, dengan nada tidak puas, ia segera berkata. Si naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng serta naga emas pengaduk samudera licisan dari telaga Tong Ting Oh termasyur dalam dunia persilatan karena ilmu dalam airnya, Kedua orang itu dijuluki Sui Seng Siang Hiong, sepasang jagoan dalam air, oleh umat persilatan, Tio Lok Heng orangnya jujur dan polos, sedang licisan orangnya terbuka dan berjiwa besar. Kedua orang tersebut merupakan pendekar yang dihormati umat persilatan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam, jadi tak bisa dibandingkan mereka dengan kelima manusia cacat tersebut. Bila kau berjumpa lagi dengan mereka di kemudian hari, harus kau hormati kedua orang itu sebagai angkatan tua, jangan bersikap kasar atau kurang ajar sehingga merosotkan pamur dari mendiang ayahmu. Lan Si Giok mengiakan berulang kali, kemudian dan melanjutkan kisahnya bagaimana memasuki benteng Wilim P.O.O. ketika bercerita tentang on licu, Ciu Siao Cian yang duduk di sampingnya segera nyelutup dengan nada cemburu. Apakah dia adalah gadis yang menunggang kuda bersama-sama kau hari ini? Selesai berkata dengan wajah bersemu merah karena jengah dia melirik sekejap ke arah ibunya, kemudian menundukkan kepalanya rendah-rendah. Paras mukalan Si Giok ikut berubah menjadi merah dadu ia mengiakan cepat-cepat, setelah itu meneruskan ceritanya bagaimana kudanya kaget, kemudian bagaimana dia manfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sebagai akhir kata dia menambahkan, Oh Tin San pernah memerintahkan kepada putrinya memberi pelajaran berenang kepada anak Giok sejak hari ini, andai kata semalam tiada orang yang mencuri dengar tentang rahasia kotak kecil di luar jendela anak Giok berniat B, ajar ilmu berenang lebih dulu sebelum datang kemari menengok bibi dan menci Cian. Tanpa terasa dia mencuri lihat sekejap lagi ke arah Chiu Xiao Cian. Mendengar perkataan tersebut sambil tertawa Chiu Xiao Cian segera berkata, Ibu adalah Hou Yong Sian Chu, Dewi Hou Yong, yang amat termasyur dalam dunia persilatan, ilmu berenang siapakah di kolong langit saat ini yang bisa menandingi Han Sin Wan. Selain mengalahkan naga sakti pembalik sungai pernah juga mengungguli si naga emas pengaduk samudera ada suhu lihai tak mau minta pelajaran, kau malahan. Belum habis perkataan itu diutarakan, Han Sin Wan telah menegur putrinya. Anak Cian, lagi-lagi kau usil mulut. Kejut dan giranglan si Giyok setelah mendengar perkataan itu, ia menjadi tertegun, kemudian setelah berhasil menenangkan pikirannya dia berseru dengan gembira. Ilmu berenang dari bibi rupanya hebat sekali dan ternyata anak Giyok tidak mengetahui sama sekali, Bibi, kau harus mengajarkan ilmu kepandayan tersebut kepada anak Giyok. Dari kelima manusia cacat, ada tiga di antaranya menjagoi telaga, Bila anak Giyok tidak menguasai ilmu dalam air, usahaku untuk membalas dendam bagi ayahku tak akan lancar. Berbicara soal membalas dendam, suasana dalam ruangan kembali dicekam keresahan. Setelah lewat berapa saat, Huyong Sian Chuhan Sin Wan baru berkata lagi, Anak Giyok, kalau ditinjau dari penuturanmu tadi, kelima manusia cacat tersebut memang mencurigakan semua, di antaranya meski si iblis buas bermata tunggal dan beruang berlengan tunggal yang mencurigakan, namun manusia buas bertelinga tunggal Oh Tin San terhitung manusia paling mencurigakan titik. Tanda petik. Atas dasar apa Bibi mengatakan Oh Tin San paling mencurigakan selalan si Giyok tidak mengerti. Huyong Sian Chuhan Sin Wan menghela nafas sedih. Oh Tin San merupakan seorang manusia yang kejam. Dan berhati buas, yang paling mencurigakan dari perbuatannya adalah ia tidak membunuhmu, melainkan menghajarmu sampai bingsan, lalu menggunakan kesempatan tersebut membinasakan si binatang bertanduk tunggal. Yee, bisa jadi dia takut si binatang bertanduk tunggal membocorkan rahasia kotak kecil itu, sebab sebelum peristiwa itu berlangsung si binatang bertanduk tunggal memang bersembunyi pula di tempat kegelapan. Justru karena si binatang bertanduk tunggal bersembunyi dalam kegelapan itulah, Oh Tin San baru turun tangan membunuhnya ucap Huyong Sin Wan dengan bersungguh-sungguh, Siapa tahu hal ini disebabkan dia kuatir si binatang bertanduk tunggal akan membocorkan rahasia kotak kecil, atau mungkin juga kuatir kalau si binatang bertanduk tunggal akan menuding Oh Tin San sebagai pembunuh sesungguhnya. Lansi Giyok berkerut kening, lalu dengan wajah tak mengerti ia bertanya. Selama ini lima manusia cacat menguasai wilayah yang berbeda, mengapa mereka bisa muncul bersama-sama dalam kuburan kuno pada malam itu. Sekilas perasaan sedih segera menghiasi wajah Huyong Sian Chu, ujarnya sedih. Sudah banyak tahun bibi bersembunyi di tepi telaga, sedikit sekali masalah dunia persilatan yang ku ketahui, sedang tokoh-tokoh lima manusia cacat pun baru muncul berapa tahun belakangan ini seperti misalnya si tongkat besi berkaki tanggal Gui Pak Chiang yang kau maksudkan, dulunya ia lebih dikenal sebagai Kun Lui Koai, tongkat geledek, yang merajai wilayah Soalem, apa sebabnya mereka bisa berkumpul pada malam yang sama, bibi sendiri pun kurang jelas. Berbicara sampai di situ, dia melirik sekejap ke arah putri kesayangannya, lalu sambil mengulumkan senyuman, lanjutnya. Sedangkan mengenai belajar ilmu berenang, bibi sudah kelewat tua sehingga tak mungkin bisa mengajarkan sendiri kepadamu. Apa? Bibi sudah tua Lansi Giyok Melongno. Memandang wajah kaget yang menghiasi wajah Lansi Giyok, tanpa terasa Ciu Siao Cian menutupi bibirnya sambil tertawa. Benar, di metel Lansi Giyok paling banter bibirnya baru berusia 26-7 tahunan, dia masih nampak muda, cantik, anggun, halus dan lembut. Bagaimana mungkin bisa dibilang telah tua? Tak heran kalau dia menjadi tertegun saking kagetnya. Hu Yong Sian Chu tersenyum, dia tidak menanggapi pertanyaan Lansi Giyok tersebut, hanya terusnya. Mulai besok, kau boleh minta kepada Enci Cianmu agar mengajarkan ilmu berenang. Tanda petik. Lansi Giyok girang sekali, hal ini memang merupakan pucuk di cinta ulam. Tiba baginya maka sambil melompat bangun dan menjurah kepada Ciu Siao Cian, katanya dengan gembira. Kalau begitu Siao terucapkan banyak terima kasih dulu kepada Cici Cian. Siapa tahu Ciu Siao Cian segera menghindar ke samping sambil berseru. Ah ah ah, aku tak lebih hanya gadis dusun yang tak tahu soal adat, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Enci Ciu yang pandai, ilmu berenang lagi pula terhitung keturunan keluarga persilatan yang terhormat. Lansi Giyok menjadi gugup, dia memang tidak menyangka kalau Enci Ciannya yang lemah lembut ternyata mempunyai rasa cemburu yang begitu besar. Sambil tertawa paksa, katanya kemudian dengan gugup. Oh oh, Cici. Mengapa kau masih mengingat-ingat kata lelucon tersebut? Dalam situasi dan kondisi siyaute waktu itu, mau tak mau harus kusanjung dirinya agar tidak curiga, harap Cici jangan mengingatnya terus di hati. Sambil berkata, sekali lagi dia menjura dalam-dalam, kali ini dia menjura dalam sekali hingga sepasang tangannya hampir menempel di atas tanah. Ciu Siao Cian yang terbayang kembali bagaimana ia merasa kecewa, menderita dan malu serta pelbagai perasaan lain yang bercampur aduk, tak tahan lagi katanya dengan hambar. Aku tahu kalau diriku ini rendah dan tak mungkin bisa menandingi si nona terhormat dari keturunan keluarga ternama, oleh sebab itulah aku tak berani menerima permintaan dari ibu untuk memberi pelajaran kepadamu. Memandang wajah Lansi Giyok yang merah membara karena gelisah. Huyong Sian Chu tersenyum, segera ujarnya. Siao Cian, bagaimanakah posisi adik Giyokmu waktu itu tentunya sudah kau ketahui, buat apa sih mesti menyiksa dia? Mendengar bibinya membelai dia, dari murung Lansi Giyok menjadi gembira, memanfaatkan kesempatan itu ujarnya sambil tertawa. Siao teberani bersumpah kepada langit, selama hidup aku tak berani lagi membuat Cici marah, bila Cici sampai dibuat marah, Siao tebersedia untuk berlutut di depan Cici dan menerima hukuman. Mendengar perkataan itu, tanpa terasa Han Sin Wan melirik sekejap ke arah putrinya sambil tertawa riang, wajahnya bersinar cerah ujarnya kemudian sambil tersenyum. Nah, anak Cian, apalagi yang hendak kau katakan sekarang? Ciu Siao Cian malu sekali, mukanya merah sampai ke telinga, sambil menghentak-hentakan kakinya dengan manja serunya. Sungguh mendongkolkan, sungguh mendongkolkan. Sekali lagi Lansi Giyok berdiri melongo sikap pencician dan sikap bibinya boleh dibilang merupakan dua reaksi yang berbeda, sambil memandang ke arah bibinya ia pun berkata agak tersipu-sipu. Aku tidak tahu apakah kembali salah berbicara, dulu kalau anak Giyok telah melakukan kesalahan, ayah selalu menyuruh anak Giyok berlutut sebagai hukuman. Anak Giyok, itu kan menghadapi orang tua atau angkatan yang lebih tua seru bibiwan sambil tertawa geli. Belum habis perkataan tersebut, dengan wajah bersemu merah Ciu Sian Cian segera menimberung. Ibu, anak Cian bukan enggan memberi pelajaran kepada adik Giyok, cuma ku rasa di sini terlalu banyak matemata, kalau orang melihat gerak geriku, mereka bisa salah sangka. Huyong Sian Ciu segera memahami maksud putrinya, sambil tertawa ujarnya lagi. Tentu saja pelajaran tak boleh diberikan di siang hari, sebab dengan begitu akan menarik perhatian orang banyak, tempat persembunyian kita di tempat ini pun akan segera tersebar luas pula dalam dunia persilatan, apalagi dengan kaburnya adik Giyokmu, pihak Wilimpeo pasti tak akan melepaskan pengejarannya apalagi si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan bertekad akan mendapatkan kotak kecil itu. Tergerak hatilan si Giyok setelah mendengar perkataan itu, tanyanya tanpa terasa. Bibi, mereka bilang kotak kecil itu berisikan kitab pusaka tai lo hut bun tiap-iap cingkeng, benarkah itu? Bibi Wan tidak langsung menjawab, tiba-tiba saja dia memasang telinga dan mendengarkan dulu keadaan di sekeliling tempat tersebut. Suasana di luar halaman amat ening, selain angin malam yang berhembus lewat menggoyangkan dedaunan serta ranting dan suara ombak telaga yang memecah di tepian tanggul, tak kedengaran suara yang lain. Dengan wajah serius dia pun manggut-manggut, sahutnya dengan suara lirih. Betul, kitab pusaka tersebut benar-benar merupakan mestika dunia persilatan yang diidam-idamkan setiap umat persilatan, tapi sedikit sekali yang tahu di manakah ilmu sakti tersebut tercatat, oleh sebab itu mereka yang tidak mengetahui rahasianya, mendapatkan benda tersebut sama artinya dengan memperoleh benda rongsokan. Lan Sigiok sendiri pun sangat berharap bisa mempelajari kepandayan sakti yang tercantum dalam kitab pusaka itu, tanpa terasa tanyanya dengan gelisah. Apakah bibi mengetahui bagaimana kerenya membaca kitab pusaka tersebut? Huyong Siancu menghela nafas sedih. Aai, seperti juga ayahmu, bibi bukan orang yang berjodoh dengan Buddha, tak mampuku pahami arti dari pelajaran tersebut. Betapa kecewanya Lan Sigiok setelah mengetahui hal ini, bukankah kejadian tersebut sama artinya dengan ayahnya telah mengorbankan selembar jiwanya demi suatu benda rongsokan? Apakah hal ini tidak kelewat tidak berharga? Sementara dia masih termenung, terdengar bibi Wan kembali berkata, Bibi pernah menasehati ayahmu, kalau toh tak dipahami rahasia dari kitab pusaka tersebut, lebih baik segera dikirim kembali saja. Tergerak hatilan Sigiok setelah mendengar perkataan itu buru-buru ia bertanya, Bibi, dari manakah ayah peroleh kotak kecil itu? Sorot metu bibi Wan menjadi redup, seakan-akan terbayang kembali kisah di masa silam, lama kemudian dia baru berkata, Bibi hanya tahu, ayahmu telah berjumpa dengan kekasihnya yang telah menikah di bawah puncak Giyok Lihang di Bukit Hoasan dan secara kebetulan juga mendapatkan kotak kecil itu, sedang keadaan yang sebenarnya tidak bibi ketahui. Lansi Giyok hanya ingin cepat-cepat mengetahui kisah ayahnya sampai mendapatkan kotak kecil itu, karenanya ia tidak terlalu memperhatikan perubahan wajah bibinya. Saat ini satu ingatan tiba-tiba melintas di dalam benaknya, dengan nada memohon segera ujarnya. Bibi, bersediakah kau mengeluarkan kotak kecil itu agar Giyok Ji periksa? Sekarang hari sudah malam, siapa tahu dengan tenaga pikiran Giyok Ji, Bibi dan Enci Cian kita akan berhasil memahami rahasia kitab pusaka tersebut? Baiklah, sahut huyong siancu tanpa ragu-ragu, malam ini, mari kita lihat sampai di manakah rejekimu. Ia beranjak menuju ke jendela belakang dan mengintip sekejap keadaan di sekitar sana dengan cekatan, kemudian tubuhnya melompat keluar dan sekejap kemudian sudah lenyap dari pandangan. Ketika Lansi Giyok turut menengok ke depan, rembulan nampak bersinar cerah, daun dan ranting bergoyang lembut, sedang bintang berkedip-kedip memancarkan cahayanya, tengah malam sudah lewat. Bayangan manusia kembali berkelebat lewat, Bibi Wan dengan jurus walet lincah menerobos tirai sudah melayang masuk kembali ke ruangan, gerakan tubuhnya ringan dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Lansi Giyok menutup jendela dengan cepat kemudian berpaling, ternyata di tangan Bibi Wan telah bertambah dengan sebuah kotak kecil berwarna kuning yang 4 inci lebarnya. Berhubung Lansi Giyok sudah tahu kalau isi kotak tersebut berisikan sejilid kitab pusaka, maka dalam hati kecilnya timbul perasaan hormat. Biarpun Bibi Wan nyat terhitung seorang pendekar wanita yang namanya menggutarkan dunia persilatan, setelah memegang kotak kecil berisi kitab pusaka itu, toh, terpengaruh juga oleh emosi, wajahnya berubah menjadi serius dan sepasang tangannya turut gemetar. Dengan hormat sekali Lansi Giyok menerima kotak kecil itu kemudian setelah melepaskan kain kuningnya, pelan-pelan ia membuka penutup kotak itu. Di dalam kotak itu berisikan tiga buah daun emas yang panjangnya beberapa inci, sinar gemerlapan segera memancar kemana-mana. Lama sekali Lansi Giyok memperhatikan benda tersebut namun gagal untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan, apalagi ketiga lembar daun emas itu tidak beraksara tidak pula bergambar, polos dan halus sekali. Hu Yong Sian Chu serta Chu Siao Chian berdiri membungkam di belakang Lansi Giyok. Mereka pun berusaha memusatkan segenap perhatiannya untuk turut memeriksa ketiga lembar daun emas tadi, namun apa yang ditemukan tak lebih cuma daun emas biasa. Untuk beberapa saat lamanya, suasana di sekeliling tempat itu dicekam dalam keheningan yang luar biasa sedemikian heningnya sampai masing-masing dapat mendengar detak jantung lawannya. Mendadak. Dari arah tepi telaga sana, lamat-lamat kedengaran suara yang amat lirih. Pertama-tama Hu Yong Sian Chu yang merasakan lebih dulu, dengan cepat dia mengebaskan tangannya untuk memadamkan lentera, seketika itu juga suasana dalam ruangan dicekam kegelapan. Lansi Giyok sangat terkejut, cepat-cepat dia menutup kembali kotak tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Bibi Wan. Sedangkan Chu Xiao Qian memasang telinga baik-baik sembari mengeripkan matanya, lalu dengan nada kaget ia berbisik. Ibu, seperti ada perahu yang merapat di tepi telaga dengan langkah terburu-buru dia menuju keluar. Membuka pintu rumahnya sedikit lalu mengintip keluar segulung angin dingin berhembus masuk, udara terasa. Sedikit dingin. Lansi Giyok menyusul di belakang Chu Xiao Qian, mereka bersama-sama berdiri di belakang pintu. Ketika Chu Xiao Qian mengetahui adik Giyoknya menyusul, dengan cepat dia memberi tanda, lalu menarik tangan pemuda itu dan diajaknya menuju ke pintu pekarangan. Ketika Lansi Giyok merasa tangannya digenggam oleh tangan Nci Ciannya yang halus dan lembut seakan-akan tak bertulang, segulung hawa panas yang segar dengan cepat menyusup ke dalam lubuk hatinya. Mengikuti di belakang gadis tersebut sekarang, dia seperti sudah melupakan segala ketegangan yang dirasakan hanya semacam perasaan aneh yang tak terlukiskan dengan kata-kata, dan perasaan ini dapat membuat jantungnya berdebar keras dan wajahnya bersemu merah, tubuhnya seolah-olah melayang di atas sawan. Tanpa terasa ia bersama Ciu Xiao Qian telah berjongkok di bawah pagar pekarangan, bau harum semerbak yang berhembus lewat membuat hatinya berdebar semakin keras. Di antara bau harum itu, terselip pula bau harum khas dari Nci Ciannya, dan bau tadi membuat ia merasa gembira dan sangat nyaman. Sudah lama dia mimpikan menggenggam tangan Nci Ciannya yang lembut, dan kini harapannya telah menjadi kenyataan, tanpa disadari ia menggenggam tangan Ciu Xiao Qian semakin kencang. Ciu Xiao Qian tidak menolak sebab ia sedang memusatkan semua perhatiannya untuk mengintip melalui celah-celah pagar pekarangan, sebaliknya Lan Si Giok malah termangu-mangu oleh kecantikan wajah kekasih hatinya ini. Dalam keadaan begini, dia tidak berhasrat untuk memikirkan hal lain lagi, dia cuma berharap bisa bersama dengan Nci Ciannya untuk selama-lamanya. Mendadak Ciu Xiao Qian menyikutnya pelan, Lan Si Giok segera tersadar kembali dan mengalihkan pandangannya ke arah telaga. Dari bawah tanggul telaga tampak ada tiga sosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat, di bawah cahaya rembulan mereka hanya sempat melihat potongan badannya saja. Mendingan kalau Lan Si Giok tidak melihat begitu diintip dia menjadi kagetnya setengah mati, bahkan hampir saja menjerit tertahan, rupanya ketiga sosok manusia yang baru saja melompat turun dari tanggul telaga itu adalah si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan, Senyok Ohwi Kichi Hoa serta Ohlicu yang cantik tapi glenit itu. Tanpa terasa dia lantas menggenggam tangan Ciu Xiao Qian kencang-kencang. Ciu Xiao Qian segera merasakan akan hal itu, dengan cepat dia berbisik. Siapakah mereka? Apakah perempuan yang bernama Ohlicu? Suara yang halus, udara yang hangat dan harum, sungguh merupakan suatu rangsangan yang luar biasa, hanya sayang Lan Si Giok yang tegang sehingga dia sama sekali tidak merasakan akan hal tersebut. Lan Si Giok mengangguk dengan gelisah sahutnya dengan nada gelisah. Bukan hanya Ohlicu seorang, kedua orang lainnya adalah orang tua mereka, Oh Tinsan serta Senyok Ohwi. Sewaktu Ciu Xiao Qian mendengar perkataan itu dia seperti agak terkejut pula, cepat-cepat dia mengangguk dan kemudian mengalihkan kembali sorot matanya ke arah tepi telaga. Dalam pada itu Oh Tinsan dan Senyok Ohwi sedang memberi gerakan tangan kepada Ohlicu, agaknya dia sedang menanyakan kejadian yang dialaminya hari ini kalau ditinjau dari wajah Oh Tinsan tampaknya dia amat gusar. Tiba-tiba Ohlicu menuding ke muka, mengikuti tudingan itu, Oh Tinsan dan Senyok Ohwi segera mengalihkan sorot mati mereka yang tajam bagaikan semilu ke arah depan. Menyaksikan sorot mati mereka, Lan Si Giok merasakan tubuhnya gemetar keras, tak tahan dia berpaling ke arah pintu rumah mohon bantuan. Baru berpaling, dia telah menyaksikan bibi Wan berdiri di belakang pintu pagar dengan wajah tenang, agaknya dia pun sedang mengawasi gerak-gerik Oh Tinsan bertiga. Betapa lega nyalan si Giok setelah melihat bibinya munculkan diri, meski demikian rasa tegang toh belum meredah, tanpa terasa bisiknya lirih. Bibi, Oh Tinsan. SSST tanda seru Huyong Sian Chu menempelkan jari tangannya ke atas ujung bibir melakukan gerakan melarang berbicara, setelah itu dia menuding ke tepi telaga. Lan Si Giok memahami maksudnya dan berpaling kembali, ternyata Oh Tinsan bertiga sedang berbisik-bisik seperti merundingkan sesuatu, keenam meti mereka yang tajam dialihkan kemari tiada hentinya. Mendadak. Ketiga orang itu bersama-sama memberi tanda, kemudian berjalan mendekati bangunan rumah mereka. Peluh dingin dengan cepat bercucuran membasahi tubuh Lan Si Giok, cepat dia berpaling, bibiwannya memberi tanda kepadanya agar kabur secepatnya, maka dia menarik tangan Jiu Xiao Qian dan bersama-sama kembali ke dalam kamar. Huyong Sian Chu mengikuti di belakang mereka dengan sikap yang tenang, pintu rumah sekalian ditutup rapat, lalu memberi tanda kepada Lan Si Giok agar bersembunyi di ruang dalam, diperingatkan sebelum dipanggil agar jangan munculkan diri. Lan Si Giok menganggup dengan gugup kemudian berjalan masuk ke dalam kamar tidur bibinya, di saat dia hendak melangkah ke dalam kamar dilihatnya Nci Qian sedang dibisiki sesuatu oleh ibunya. Dalam suasana begini, dia tidak berhasrat lagi untuk mendengarkan apa yang dibicarakan bibiwannya, dengan gugup dia menyandarkan diri dekat jendela depan, lalu membuat sebuah lubang kecil pada kertas jendela tadi. Dari situ kembali dia mengintip ke muka, kali ini Oh Tin San suami istri serta Oh Licu telah berdiri di luar pagar sambil menengok ke dalam rumah, waktu itu mereka sedang berbisik-bisik sambil menuding ke sana kemari. Sorot Metu sesat kelihatan mencorong keluar dari balik Metu Oh Tin San, dengan wajah penuh amarah dia mengawasi Oh Licu, sementara tangannya yang kurus kering menuding ke sana kemari seperti lagi menanyakan sesuatu. Rambut Oh Licu sangat kusut, keningnya berkerut dan bibirnya cemberut, sementara setasang matanya telah merah membengkak karena kebanyakan menangis. Saat ini dia mengenakan pakaian ringkas berwarna merah, sebilah pedang tersoren di punggungnya. Senyok Oh Wi Ki Chi Hoa berkerut kening juga, sekalipun dia sayang anak tapi berhubung masalahnya menyangkut suatu urusan besar, maka dia seakan-akan tak sanggup lagi untuk membendung amarah Oh Tin San terhadap putrinya. Sementara itu, Oh Licu telah mengangguk dengan pasti, dia menuding ke arah pepohonan di tengah halaman. Tanpa banyak membuang waktu, Oh Tin San segera melejit ke udara dan melayang turun ke dalam halaman, sedangkan Senyok Oh Wi serta Oh Licu mengikuti di belakangnya. Baru saja mereka bertiga menginjakan kakinya ke atas tanah. Keraat. Tau-tau pintu depan terbuka lebar. Huyong Sian Chu dengan wajah yang anggun dan tenang telah berdiri angker di depan pintu. Kemunculan tuan rumah yang amat tiba-tiba ini sangat mengejutkan Oh Tin San suami istri, agaknya kejadian tersebut sama sekali di luar dugaan, tapi hanya sebentar saja paras muka mereka segera pulih kembali seperti sedia kalah dan menunjukkan sikap angkuh. Huyong Sian Chu tidak menunjukkan sikap apapun, malah dengan senyum di kulum dia melangkah keluar dari dalam ruangan. Paras muka Oh Tin San suami istri berubah hebat, setelah berseru tertahan mereka mundur setengah langkah, tapi dalam waktu singkat mereka berhasil menguasai kembali keadaan, senyum dingin segera menghiasi lagi ujung bibir mereka. Setelah berdiri tegak, sambil tertawa hambar Huyong Sian Chu berkata, Selama ini kalian menjagoi dunia persilatan dengan bercokol di benteng Wilim P.O.O., nama besarnya sudah termasyur sampai di seantara dunia kami ibu dan anak beruntung sekali bisa hidup bertetangga dengan kalian dengan mendirikan gubuk kriut di tepi telaga kemudian setelah memandang sekejap ke arah Oh Licu, dia melanjutkan. Kini, malam sudah larut, entah ada persoalan apa kalian suami istri bersama putri kalian berkunjung kemari? Kubuk kami reyut bila tidak keberatan silahkan masuk ke ruangan untuk minum teh dulu. Merah padam selembar wajah Oh Tin San dia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sahutnya sambil tertawa nyaring. Huyong Sian Chu adalah seorang pendekar wanita yang namanya sudah menggemparkan lima telaga dan sekarang hidup menyendiri di tepi telaga untuk mencari kehidupan yang aman damai, kami suami istri berdua tak lebih hanya manusia kasar bila lihiap tidak berbohong, tentunya sudah kau ketahui bukan apa maksud kunjungan kami pada malam ini. Huyong Sian Chu berkerut kening, kemudian gelengkan kepalanya dengan tidak mengerti, ujarnya hambar. Entah apa maksudmu? Paras muka Oh Tin San berubah, setelah tertawa dingin katanya dengan suara dalam. Bila kau mengaku tak tahu, tak ada salahnya aku berbicara secara belak-belakan malam ini sengaja kami datang untuk mengambil kembali kitab pusaka Tai Lo Tiap-Yap Chingkeng, sebagai manusia yang berpengalaman, tentunya kau tahu bukan sepasang tangan susah melawan empat tangan, biarpun kami bertiga sadar bukan tandingan lihiap, tapi untuk memeladiri, terpaksa kami akan mengerubuti lihiap. Dengan wajah berlagak kaget bercampur keheranan Huyong Sian Chu segera berseru. Kotak kuning itu diserahkan oleh gurdi emas peluru parak lantai hiap kepadaku agar disampaikan kepada seorang ciampual, Aku seperti tak pernah mendengar harus menyerahkannya kepadamu. Berubah paras muka Oh Tin San setelah mendengar ucapan itu, tak sampai Huyong Sian Chu menyelesaikan kata-katanya, ia sudah bertanya dengan wajah kaget. Siapakah Sian Chu itu? Huyong Sian Chu menggelengkan kepalanya berulang kali. Di dalam suratnya lantai hiap tidak menjelaskan siapakah manusia tersebut, hanya diterangkan ia memakai jubah kuning, berambut perak dan rejenggot panjang, selain itu dia pun mempunyai sebuah ciri yang sangat khas. Koma. Setelah berhenti sejenak dia memandang sekejap ke arah Oh Tin San yang wajahnya mulai memucat serta senyok Oh Wi yang berkerut kering, setelah itu melanjutkan. Ada pun ciri khas dari manusia berjubah kuning itu adalah pada keningnya terdapat sebuah tahil alat yang berwarna merah. Sekujur badan Oh Tin San gemetar keras, peluh dingin jatuh bercucuran dengan amat deras, tapi toh bertanya juga dengan ada tidak mengerti. Lan Hong Tai memerintahkan kepadamu harus menyerahkan kotak kecil itu kepada si manusia aneh tersebut pada saat kapan? Tengah hari tadi jawab Hu Yong Sian Chu tanpa ragu. Oh Tin San suami istri serta Oh Li Chu bertiga merasakan hatinya bergetar keras, tanpa terasa mereka saling berpandangan sekejap, sebab mereka serentak teringat kembali dengan Lan Si Giok yang hilang lenyap. Senyok Oh Wi memutar biji matanya, kemudian menimberung. Di tempat mana? Hu Yong Sian Chu menggerakkan alis matunya, lalu sambil menuding ke belakang rumah sahutnya. Di atas bukit sana. Ketika mendengar perkataan tersebut, Senyok Oh Wi mendengarkan kepalanya dan tertawa seram, suaranya tinggi melengking persis seperti suara kucing kawin. Selain Hu Yong Sian Chu sendiri yang dibikin tak mengerti oleh suara tertawa lengking itu, sekalipun Oh Tin San serta On Li Chu sendiri pun dibuat keheranan. Selesai tertawa, Senyok Oh Wi kembali berkata dengan suara dingin. Kau siluman rasa cilik yang tak tahu diri, kendatipun kau cerdas dan lihai, toh tampak juga kecerobohanmu itu, aku tidak percaya dengan segala obrolanmu tersebut. Kemudian dengan mata melotot dan tertawa seram, ia menghardik. Siapa yang berada di dalam ruangan? Sambil membentak dia menuding ke arah pintu kamar. Agaknya Hu Yong Sian Chu tidak menyangka kalau Senyok Oh Wi bakal berubah sikap sedemikian cepatnya, meski begitu dia tetap bersikap tenang, ditatapnya wajah Senyok Oh Wi yang sedang menyeringai itu lembut, kemudian jawabnya dingin. Dia adalah puteraku Xiao Chian. Senyok Oh Wi melototkan matanya, makin besar, mencorong sinar tajam dari balik matanya, kemudian setelah tertawa seram dia berkata, Aku tidak percaya. Jika tidak percaya lantas kau mau apa Hu Yong Sian Chu segera menarik mukanya dengan gusar. Lonio akan menggeledah. Sembari berkata, tiba-tiba sepasang tangannya berputar dan sepasang goloknya sudah diloloskan dari sarung. Sementara itu keberanian Oh Tin San pun nampaknya semakin menjadi, tenaga dalamnya dihimpun ke dalam telapak tangan, lalu dia bersiap-siap untuk menerekam ke muka. Kering cahaya tajam berkilauan, Oh Licu telah meloloskan pula pedangnya. Berubah hebat paras mukalan si Giok yang mengintip dari balik jendela, dia benar-benar tak menduga kalau situasi di dalam halaman akan mengalami perubahan sedemikian cepatnya. Karena kaget dan cemas, dan gugup anak muda itu melompat turun dari pembaringan lalu melompat ke jendela belakang dan membukanya dengan cepat. Tapi, seperti disambar guntur di siang hari bolong, Lansi Giok tertegun lalu melongot, sekalipun dia ternganga karena kagetnya, untung tiada suara yang terpancar keluar. Si kakek berjubah kuning yang berwarna halus dan lembut itu tahu-tahu sudah muncul di luar jendela dengan senyuman di kulum. Memandang si kakek berjubah kuning yang berdiri di luar jendela itu, Lansi Giok termangu-mangu, kepalanya terasa pusing tujuh keliling, hampir saja ia roboh tak sadarkan diri karena terkejutnya. Mimpi pun ia tak pernah mengira bakal menjumpai kakek berjubah kuning itu di rumah bibiwannya. Sementara dia masih termangu, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, kakek berjubah kuning itu sudah melompat masuk ke dalam ruangan dengan enteng tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Diam-diam Lansi Giok amat terkejut, kendatipun dia sudah tahu kalau si kakek berjubah kuning itu memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, tapi ilmu meringankan tubuh yang demikian sempurnanya ini padahal kekatnya belum pernah didengar atau dilihat olehnya. Sementara ia masih termenung, kakek berjubah kuning itu telah menepuk-nepuk bahunya dengan lembut wajahnya sangat ramah penuh senyuman, sesudah memberi tanda agar jangan berisik, dia berjalan menuju ke pintu gerbang. Dalam pada itu suara bentakan gusar dari Hou Yong Sian Chu telah berkumandang lagi dari tengah halaman. Oh Tin San, ku anjurkan segera kau ajak istri dan putrimu untuk pergi meninggalkan tempat ini, jangan mencari penyakit di tempat ini, jangan lagi Lansi Giok telah diajak tokoh silat itu belajar silat di pegunungan terpencil, sekalipun ia berada dalam rumah, bayangkan saja, apakah kalian sanggup melewati diriku sebelum dapat memasuki ruangan ini? Oh Tin San termasuk manusia licik yang banyak curiga betul juga, kecurigaannya segera timbul setelah mendengar perkataan itu terutama setelah mendengar kalau Lansi Giok telah diterima tokoh silat itu sebagai muridnya, dia merasa kepalanya seperti dipukul dengan tongkat besar. Dengan buas penuh kebencian Semyok Ohwi melotot sekejap ke arah Hou Yong Sian Chu, lalu setelah tertawa dingin katanya, HMM, sekalipun kau sudah bercerita yang aneh-aneh, sayang sekali aku tidak percaya kalau dalam dunia ini terdapat kejadian yang begitu kebetulan, Hou Yong Sian Chu memang termasyur sebagai perempuan cantik, tapi sekalipun kepandaian silatmu lebih hebat pun jangan harap bisa menandingi kami bertiga. Tanda petik, tergetar juga perasaan Hou Yong Sian Chu, tidak sampai Semyok Ohwi menyelesaikan kata-katanya, dia telah menyela dengan dingin. Kichi Hoa, kau tak usah bersilat lidah, kalau toh kau yakin gabungan tenaga kalian bertiga sanggup mengatasi diriku, silahkan dicoba, asal satu di antara kalian bertiga sanggup melewati diriku dan memasuki ruangan, bukan saja aku Hon Sin Wan akan serahkan Lansi Giyok kepada kalian, Kitab Pusakatai Elohutbun Kwe Yap Chin Kem pun akan ku persembahkan kepada kalian bertiga.